Tapi yang bikin cerita aku Om Deddy Tapi kan pelakunya kan cowok-cewek ini kan beda dong Enggak tapi aku harus A nya sama aku Lu tuh udah bisa ngelepas almarhum belum sih? Belum 5 4 3 2 1 close the door Rizky Febia Asik akhirnya Selama berpuluh-puluh episode aku nontonin di Youtube Lalu bohong, bohong, peres dulu Demi Allah Rasulullah aku kalo perlu sujud aku boleh disini Jangan ya Beneran, beneran semua pegawai aku nontonin nih udah Semua pegawai lu? Aku ada pegawai yang alam dulu Enggak ya aku nonton juga lah Dari melewam Deddy joget-joget di atas bar Dari dulu Palas Iya Udah nonton Udah nonton Thank you lu Gue juga ngefans sama lu lu Gue ngefans sama lu dan gue lebih ngefans lagi sama lu ketika gue ketemu lu di pesawat terbang Oh iya Aku sempet denger juga ceritanya waktu di podcast sama Ayah Beneran, karena apa ya Waktu itu gue ngomong sama bokap lu Gue bilang bahwa Rizky ini anak yang sopan Anak yang baik Apa ya Karena gue gak liat lu pada saat di pesawat Iya Tapi aku liat Lu liat gue terus Kan gede di pesawat aja tuh Gini nunduk Iya Jadi aku gak keliatan Tapi kan pada saat itu ada pilihan lu gak negor gue Bisa dong Karena gue gak liat lu juga Iya Iya sih sebenernya Tapi kan aku ngeliat jadi ya aku mengawali gitu Kenapa tuh? Kenapa begitu? Ya karena tau dan dulu kan aku juga sempet ke acaranya Om Deddy Terus ya Seenggaknya aku menghargai gitu Ayah yaudah aku mau nyapa gitu Eh luar biasa Rizky Terlepas kalo Om Deddy nya inget atau enggak kan Luar lah siapa yang tidak inget dengan anda Gak mungkin tidak inget dengan anda Tapi aku jujur aku boleh jujur gak Aku tuh sama sangat nge-fes sama Om Deddy Karena aku salah satu orang yang Magic Antusias juga Tanyain ayah deh Serius? Dulu tuh aku sampe beli alat sulap Segudang sama ayah Serius? Aku sama ayah tuh suka banget sama sulap Dari dulu Ih kenapa gak jadi uyak-uyak? Nanti semuanya kamera yang ditaruh-taruh nanti Tau enggak ya? Tau enggak Gak mau ya aku nge-fans juga sama Oh iya 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 Begitu Serius tuh beli alat sulap? Suka aku tuh suka Cuman kayak ya belajar yang basic-basic aja Yang main kartu Kayak gitu Oh iya Sama ayah Tapi bokap gak pernah cerita pasan? Ya dia emang kayak gitu Tidak mau mengangkat anaknya Bokap cuma cerita kalo lu pernah ngebelain dia marah di panggung itu Oh iya itu Itu gila sih beneran Wah itu sebenernya karena mungkin terbawa suasana Saat itu Ditambah juga Karena permasalahan waktu itu ayah sama almarhum Jadi lagi panas Jadi acaranya tuh Kalo gak salah tuh di pensi Sore-sore Abis hujan Adem Wah kebawah aja Udah pokoknya suasana Pas lagi nyanyi Pas banget lagu Indah Pada Waktunya Dan lagu Indah Pada Waktunya kan tentang Seseorang yang memang kangen sama Seseorang yang jauh disana And that's your mom ya berarti? Iya Oke nyokap ya Lagi nyanyi Dan ditambah yang bikin risinya adalah Banyak juga wartawan di luar sana di pagar Capek deh pasti kan Banyak Terus ditambah pas lagi nyanyi Tiba-tiba ada celetukan Biasa Kan karena rata-rata Kalo penyanyinya cowok Biasanya tuh Penonton cowoknya tuh Jaim dan gengsi untuk nyanyi Biasanya Walaupun dia tiba-tiba Ikut nyanyi Tapi ya Jaim lah Biasanya kayak gitu Tiba-tiba lagi nyanyi Celetukan lah dari belakang Kayak Wah Sule Mana tuh Sule Kan keganggu Ke distrek Kayak aku lagi nyanyi Terus tiba-tiba Dan Yang menjadi Permasalahan besarnya adalah Ya itu kan ayah Hiki Wah itu aku Bener-bener gak berhentiin musik Semua pemain band Kru Pertama kalinya ngeliat aku kayak gitu Terus mereka kayak Lu marah Lu marah Itu bener-bener marah Aku sampai aku tunjuk Suruh aku naik ke atas Serius Sini lu yang nyanyi Kataku Sini lu yang nyanyi Karena gini Kalau aku sih memikirkannya kayak gini Peng Iki ngerasa pengen aja gitu Ayah Iki tuh walaupun pekerjaannya seperti itu Kasarnya ya Dia gak Perendah sama orang tuh Karena gini Kenapa rendah Dia karena mungkin Komedian kan Maksudnya Makanya Karena mungkin aku berpikiran Ya sama aja kok Pekerjaannya gitu sama yang lain Dan Walaupun orang-orang mungkin ngeliatnya Di TV Dia berani sampai guling-guling Atau apa Ditepungin Menberang justru itu profesional Tapi that's the art Dan itu seninya dong Gak usah ngomongin Oh iya Itu kan seninya dong Iya Dan Ya Tiba-tiba dia Wah Pokoknya ada bahasa yang memang Gak bisa aku Ya Gak enak didengar lah ya Pasar lah Akhirnya yaudah Aku marahin Terus disitu aku mau cerama Terus kayak Gimana caranya menghargai seseorang Menghormati seseorang Menghormati Apa Pekerjaan Bidang pekerjaan Gitu Ya akhirnya Ya nyerempet Untuk menghargai semua lah Gitu Tapi akhirnya aku dibantu Dan disupport Sama penonton yang lainnya Yang ngebelain aku Gitu Iya lah Akhirnya cair lagi Dan akhirnya Untung aku orangnya Bukan yang mut-mutan gitu Coba kalau orang yang mut-mutan Terus balik kan Bahaya gitu Tapi di luar itu ya Ki Gue gak ngomong bokap lo Kalau bokap lo profesional Profesional Tapi gue ngomong orang-orang yang memang harus bekerja Kita ngomong aja deh Badut ancor Yes Lu pikir Mereka seneng jadi badut ancor Iya Lu ngerti maksud gue Iya maksudnya Di make up-in Panas-panasan dan sebagainya Kalau bukan buat istrinya Buat anaknya Iya Yang gak Gak mau Iya Iya Dan mungkin yang jadi alasan Kenapa aku semarah itu Karena mungkin itu juga Yang Iki punya perasaan Sebangga itu Iki punya ayah Seperti ayah Yang maksudnya bener-bener berjuang Dan Iki tau banget Dari nol kan Yang berjuang terus Gimana caranya Buat menghidupi keluarga Jadi Ketika ada yang menyinggung Walaupun mungkin Untuk mereka mahal Sederhana Tapi itu Kalau menurut Iki Karena tau story ayah Jadi kayak Wah Marah deh buat kali ini Karena terbawa suasana gitu I'm proud of it Gue bangga sih Lu bisa Gue pengen anak gue Seperti itu Marah buat Iya dong Gila Gue cerita itu Bokap lu sampai Nangis loh Karena dia bilang Dia sayang banget Dia lihat bahwa Anaknya sayang banget Gue Honestly Ini gue juga Apa namanya Ngembeng gue Karena anak gue Sayang banget sama gue Tapi ketika lu ngelakuin itu Ngebuktiin bahwa Gila lu bangga sama bokap lu That's the most important thing You know I'm proud of my dad Whatever it is I'm proud of my dad Ini kejadian sama ketika Gue sering banget cerita Lu tau cinta ku ya gak Tau Tau cinta tuh pernah marah sama gue Wow Cinta tuh pernah marah sama gue Dia bilang Om dad I don't like you Sampe nangis Karena om dad ngatain papa alay Gini 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 Terus Uya nya dateng Jadi gue tuh temenan sama Uya Jadi kalo gue ngatain dia alay itu Dia tau 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 Papa juga temenan Oh gitu katanya Tapi Tapi gue seneng Maksudnya artinya Anaknya Sangat amat Menjunjung orang tuanya gitu Dan kalo lu ngomongin susah Gue denger katanya Lu juga kalo inget tempe Dan lu suka tempe Karena lu suka makan tempe Waktu lu susah Emang lu susah-susah apa sih Makan tempe Jadi Dulu tuh kan Mama tuh sinden Ayah itu ya Udah pekerja seni lah Jadi kadang ayah Ngelawak Gak dibayar Bayar nasi kotak Masih ini serius gak dibayar? Iya Ayah Mungkin ayah gak banyak cerita mungkin ya Jadi Ayah tuh dulu kalo Di Apa Manggung Atau ngelawak tuh Hanya sekedar Tempel salam aja Makasih ya Lek nanti Gitu-gitu Terus Kenapa mau gak dibayar? Ya gak tau Gak tau Padahal ya Kasarnya Maksudnya ya Ngelawak kan susah Dan itu yang aku hargai Sampai detik ini tuh Dan Dan dulu tuh sempet Sampe ada Momen dimana Kayak kita kalo mau makan itu Ya Kadang minjem ke tetangga Atau gak ke sodara Terus atau gak aku Karena dulu tuh Di Cimahi itu kan Rumahnya deretan itu Keluarga semua Jadi kalo mau makan ya Kita ke rumah nenek yang mana Rumah nenek ini Yang penting Kita dapet makan aja Gitu Dulu Karena Makanya itu yang Ngebuat diri Iki Tetep bertahan Sampai detik ini Gue gak boleh sombong Gue gak boleh Untuk tinggi hati Karena lu pernah Rasanya susahnya seperti itu Ya Gitu loh Jadi kayak Itu yang Jadi apa yang Ngebuat Iki bertahan gitu Dulu tuh sampe Yang kerja itu mama Mama tuh nyinden sampe ke Bali Kemana Dan ayah gantian Kadang ngejagain Apa Iki Atau gak nemenin Iki Gitu loh Jadi Mama atau gak Ayah lagi pergi kerja Mama nyinden Aku ditaro Di gong Ditaro di tempat Kendang Bungkus kendang Itu Jadi Ya Itu makanya aku suka tempe Kayak gitu ya Karena dari dulu makanan Ya Ya seadanya Walaupun yang penting Kenyang Perut Keisi Ya Alhamdulillah Gitu Soalnya gue dapet info Anyway loh Kalau mau nge-fab Nge-fab aja Gue dapet info Katanya lu tuh lahir prematur Joy Wiki Ini Om Deddy tuh resepnya Lahir prematur Dan usianya dinyatakan Hampir tidak bisa lebih Dari 6 bulan 6 bulan Serius Segede Botol 1 liter tuh Gak ada di bawah itu Kaki aku tuh Segede permen Kaki merah Om Deddy Yang ada batangnya gitu kan Yang kalau kesenggol Kepotek pula Yang segede itu Terus Perut aku itu Jadi si Apa Dalaman perut aku tuh Gerak-gerak gitu Karena Aku ini diceritain Langsung dari mama Dan dulu itu Karena kita Gak punya uang Kita Kalau mau Ke rumah sakit Pasti biaya besar Akhirnya tuh Prosesnya adalah Aku kayak ayam Jadi aku diminyakin Sebadan-badan Sampai kepala Semua Terus aku dikasih Lampu banyak gitu Udah kayak Persis bener-bener Kayak ayam Mau betelor Jadi kan sebenernya Di rumah sakit Yang harus ditaruh di Yang harusnya Apa namanya box Apa namanya lah Inkubator Inkubator kan Berarti lu ngebuat Inkubator sendiri Iya Abah Al-Mahrum Bapaknya ayah Dia bikin Kayak ayam ya Anak ayam kan Gue lahir digituin kan Terus aku tuh punya Penyakit apa Aku lupa Jadi si Kemaluan aku Waktu bayi itu Si telurnya itu Suka naik ke atas sendiri Tiba-tiba Enggak Ke atas sendiri Tiba-tiba Enggak Dan itu tuh Yang rajin Ngeituin tuh Yang ngurutin Al-Mahrum Mamah Dan Abah Dan keluarga semuanya Pokoknya di tiap hari tuh Dikasih air ludah pagi Terus digituin Dan aku diceritain terus Si dalaman aku tuh Ya gerak-gerak gitu Dan katanya tuh Kata bidan Karena aku dulu tuh Sama Paraji gitu Dan kata bidan Dicek itu Karena gitu Aku lahir cuman Satu koma berapa Di seminggu Setelah lahir tuh Turun tuh kiluan Makin turun terus Serius Makin turun Iya makin turun Makanya kaget Barulah Aku difonis bahwa Ini gak bakal bisa Lebih dari 6 bulan Gitu Aku pada nangis Keluarga Karena mungkin Cucu pertama Ketika pas 6 bulan Ini bukan gimana-gimana Ya Om Deddy Ternyata pas 6 bulan Teng Bidannya gak ada Wah Wah siapa Kan aku belum Tidak mengerti apa-apa Om Deddy Waktu saat itu Aku tidak tau apa-apa Dari situ aku Antusias sama Magic Kok jadi kelenin Enggak tapi Waktu itu aku diceritain Ternyata 6 bulan lewat Barulah dari situ Ya Alhamdulillah Jadi bisa sebesar ini Gitu maksudnya Tapi lu sekarang gak ngalamin Apapun dong Gak ada Gak ada gangguan Cuman memang kalau kaki Dulu aku sempet jatuh Jadi Terkadang kalau aku lagi kaki Kayak sedikit Kayak pincang Tapi kadang gak juga Tapi maksudnya normal kan Normal Maksudnya jantung semua Sampai ketika ini Gak ada masalah Gak ada apa-apa Malah kan aku suka Olahraga juga Putsal segala macem Aman Ya bagus lah Oke I'm happy with that Dan kaget tinggi malahan Maksudnya aku bisa Iya bisa Lu tinggi lagi Iya kan Keren sih Anyway Langsung aja ini Gue mau nanya serius nih Gue pada saat ketemu lu Di pesawat terbang Kayaknya bawa cewek deh Di pesawat terbang Gak usah Anda gak perlu Ngomong apa pun Oh iya Iya Di pesawat terbang tuh Ketemu dengan Rizky Set Mengok ada cewek Satu tak Iya Betul Duduk kedua Mesra banget Pas gue di belakang itu Ngeliatin Iya memang Gila Enak banget Masih muda begini Gitu Wih luar biasa Udah anggap Hah Udah anggap Iya lu deket sama Anya sekarang Gimana maksudnya Oh Anya Manager aku kali Anya Garda ada yang Gumbug itu bukan Anya Dwinov Anya mana ini Anya mana Anya mana Anya yang kemarin ada disini Anya Giraldin Oh Anya Giraldin Itu Udah punya cowok loh Temen Udah punya cowok loh Walaupun dia tidak bisa tanpa pria Katanya Udah punya cowok Tapi lu pepet Nggak dipepet Om Cuman kan aku Sebelum ini ya Kan aku aja baik Janur Kuning Sebelum Ya Kalau masih bisa dilurusin Kan kita Kan niatan baik Kalau meluruskan sesuatu Hal itu baik Bener Kalau Janur Kuning udah ada juga Gak apa-apa sebelum Bendera Kuning Jangan dong Kalau itu Banyak yang tahli Bener Nggak tapi Kalau Om Anya karena temenan aja Karena dulu sempet Dulu tuh sempet Jadi gini Jadi harus cerita Nggak Nggak Kok jadi susah ngejawab gini Nggak jadi gini Tapi lu suka dong Hot gitu loh Wih Kan Nggak gitu Masa sih Gue ngeliat aja suka kok Iya Cuma Nggak Gini loh Maksudnya Jadi dulu tuh Mending Anya atau JKT Anya Anya Om Deddy mau kamar mandi Om Deddy nanti aku balik ke kamar mandi Anya aku milih Anya Kalau JKT kan banyak Karena aku harus milih Ntar disangkannya aku selingung Jadi anda yang suka JKT Jangan Om Deddy Jangan bilang seperti itu Jangan sampai nanti Orang-orang di luar sana Yang berkemeja Yang menyukai JKT Menyerang saya Saya suka JKT Orang saya punya tongkatnya Yang warna-warni itu di rumah Bener Iya Ada Suka JKT suka dong Suka JKT Kan tadi pilihannya Anya atau JKT Aku pilih Anya Kalau JKT kan banyak anggotanya Disangka saya selingkuh Bener Kalau Anya cuma satu Anya cuma satu Kenalannya juga dulu Aku mau bikin Bisa banget Jadi dulu itu Aku mau bikin short movie Aku mau bikin short movie Aku bikin cerita Segala macem Terus kepikiran Wah Anya kayaknya bagus nih Jadi perempuannya nih Pinter banget otak lu Pinter banget Biar kenal aja Pinter banget Udah komen-komenan Diserang juga tuh aku di komen Yang nyerang siapa cowok-cowok itu Iya cowok-cowok bar-barnya Anya lah Bar-bar banget sumpah itu Sumpah Jadi ketika aku komen apa aja Jadi ngomong deh aku komen-komenan Ya udah gak apa-apa Masih single juga kan lu Lu single kan Single Yang komen yang di episode udah putus kan Udah Udah Sedih itu Terus udah lah Aku komen-komenan Kayak dia tuh cerita Dia tuh Captionnya tuh apa gitu Terus aku kayak So SKSD aja Karena aku ngerasa sebelumnya kan aku udah Komen-komenan sama dia Wah gila itu serangannya Kenapa lu gak DM Bahasa DM juga Oh DM Ya DM juga PK sih lu Enggak Pecinta kakaknya kan PK itu pencinta kakaknya Pencinta kakaknya Iya Jadi aku DM Terus eh mau gak jadi Apa Talent di shock movie aku Sok-soan talent Jadi kan sosok-soan jadi produser sutradara kan Sok-soan Pengen biar-biar berharap kayak Biar kayaknya gimana gitu kan Ini gak biarannya tuh kayak Wah ini Jago ya ternyata Masa depannya luar biasa Masa depan udah gak mikir pusing-pusing ini udah Sutradara produser Wah udah ini aman Jadi sok-soan aja gitu Terus Tapi gak jadi waktu itu Kenapa jadi Sibuk hanya Kan hanya Banyak kerjaan lah kayak gitu Sempat sedih lah waktu itu Padahal kan itu kalau jadi kan Bisa dibikin adegan apa di film Udah saya konsep itu dicerita Sudah saya konsep Tempatnya remang-remangnya Tidak jadi Tidak jadi Kenapa tidak ganti JKT Kebanyakan Ruangan misalkan segini Ruangan Ruangan segini Yang ngilu saya nanti Pakai rok semua Amdedi Tolong jangan Kita sih diserang loh Kan kita emang Kan kita memang mengagumi Memang mengagumi JKT48 Sebelum podcast kan kita ngobrol juga Eh aku tuh Kenal sama Zara Terus Zara JKT48 Terus kita Zara udah gak JKT? Ya dulu Dulu aku bilang kan Oh udah deh aku kenal sama Zara Terus temen aku yang tadi Apa asisten aku Dia punya temennya dia tuh JKT sekarang gitu Jadi aku Makanya punya tongkatnya di rumah Aku kadang kalau bangun tidur Ya gini-gini aja Gitu Oh iya Karena seneng Lo yang bayar duduk Diam-diaman gak kan? Enggak Salaman susah Bayar Salaman bayar Sekarang mereka gak habis Salaman dong ya Covid 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 Iya ya Terakhir sih katanya Kalau mau salaman atau apa Harus pakai seragam yang gitu Arus lengkap APD Iya Lugi Enggak ya Tapi enggak lah Dalamnya bukan di ya ternyata Iya takutnya bukan Terus gimana akhirnya kan Gak jadi nih Gak jadi Oh ya balik lagi ke Anya berarti ya Gak jadi Udah Terus Akhir-akhir kemarin Aku tuh sempet nawarin lagi Gak mau menyerah gitu aja dong Oke Planning A Gak jadi nih Eh maaf Brengsek dia punya cowok Lo tau gak? Loh kan aku pengen jadi temen Oh pengen jadi temen? Iya Temen Kenapa lu gak nawarin gue? Gue kan juga bisa jadi temen lo Lo kayaknya gak mau bakat temenan sama gue Mau om Deddy Cuman kayak Kan disini konteksnya adalah Apa Shock movie Harus ada lawan main Harus ada lawan main Iya Jadi yaudah Aku tau Dia udah punya pacar kok KKI lagi ngetop-ngetopnya Kemarin tuh aku sempet mau bikin KKI Cuman memang Jadwalnya kan padat Dia juga lagi Pulang pergi luar negeri juga Udah diundang-undang luar negeri sekarang? Enggak Oke Bagus sama Deddy ya Sama kayak aku Lanjut 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 Terus jadi gitu Jadi Aku bilang Ya mau dong Kapan-kapan jadi model video klip aku Kata aku tuh Jadi model video klip? Iya aku tuh bilang Gak bisa Tiba-tiba jadwal Jadwal Kaya Ariel juga Model video klip aku Emang gimana? Ceritanya gimana? Iya nanti tuh Aku pengennya bikin video klip Yang memang Intim gitu Kan cowoknya bukan Lu dong harusnya Lu dimana-mana Kalau video klip sih Cowok yang nyanyi Lu mau nyanyi Model peraganya Sama cowok-cowok Lu gimana? Kan yang nyanyi aku Lu kan menyanyi doang Di background Gini-gini nih Ya tapi yang bikin cerita aku Om Deddy Iya tapi kan Pelakunya kan cowok-cewek ini Kan beda dong Enggak tapi aku Kek harus anyam aku Kan lu nyanyi Iya aku nyanyi Nyanyi Biasanya kan nyanyi nih Terus ada cowok-cewek Menceritakan Kalau misalkan aku Cuman nyanyi doang Ngapain aku ngundang Anya Udah aja aku ngaca Udah gak usah bikin video klip Jadi aku ngundang Anya itu Ceritanya aku nyanyi Ada Anya menggoda Gitu Aku tergoda Akhirnya aku juga menggoda balik Gitu ceritanya Tadinya Tadinya gitu Cuman pas aku tanya Ke manajemennya Gak bisa Iya giji Lu ngapain sih Gigi Gini-gini amat Katanya gitu Enggak tuh manajemennya Kenapa Manajemennya ya gak bisa Katanya Karena apa Jadwalnya Tahun kemarin kan Ini kejadiannya Karena jadwalnya tuh full Terus Anyanya juga Ada proyekan video klip Lain-lainnya juga Jadi ya gak bisa Jadi hanya bisa Itu ditolak Risky Febian ditolak Ditolak Anya Untuk proyekan Eh Ditolak Anya Buat proyek Ditolak Emang ditolak Bukan ditolaknya Karena memang gak ada kerjaan Gitu Terus kemarin Barulah kita Mulai deket Ngobrol Bukan gimana-gimana ya Aku juga tau pacarnya Lu kenal pacarnya Tau Bukan kenal Kalo kenal kan harus salaman Katanya 25 ribu Kalo salaman Oh bukan Tapi lu Kenal gak sama cowoknya Kenal sama cowoknya Kenal Tau di instagram Tau Tau gue juga tau Kenal gak Enggak Enggak Kan cuman liat di social media doang Om Deddy Itu DM-DM lu Kalo dibaca sama cowoknya gimana Orang gak ada yang Anyami Ya kan gue gak tau Gue nanya sama lu Gimana Oh gak ada Karena pokoknya DM terakhir itu Gak ada foto-foto apa Foto-foto apa Gak tau gue nanya Gak ada Cuman Cuman waktu itu tuh Aku cuman pengen Buat proyekan itu gak jadi Jadi yaudah Hanya Ya karena aku menghargai Ada pacar dia Jadi yaudah Hanya sekedar komen Di instagram Mengagumi Mengagumi Hanya sekedar Fans aja Aku Nge-fans Udah gitu Hanya aku mengagumi Tapi kalo Anya Muhammad lu gimana Apa Kalo Anya Muhammad lu gimana Diserang Rakyat Indonesia Nah cowoknya gak diserang Rakyat Indonesia Iya sih Tapi gak mungkin Bahkan Anyanya juga udah punya pacar Iya kalo Anyanya Terus misalnya putus sama cowoknya Anya putus nih sama cowoknya Misalnya Misalnya Terus dia mau sama lu Lu mau dong Saya langsung Bikin hajatan 7 hari 7 malem sih pak Itu apa Tapi gak mungkin pak Seorang Anya Masa suka sama saya yang beginian Makan cuma tempe tahu doang Siapa tau Siapa tau Anya melihat sisi menarik Dari seorang reaksi Febia Lu tuh seksi Ganteng Tapi gak kepikiran Lu udah dia putus sana Iya Iya kan Anya kan yang penting itu cuma satu Harus selalu ada buat dia Gitu katanya Ya udah Eh Kalo dia udah Nama cowoknya Gak kalo pengen selalu ada buat dia Kenapa gak pacar sama security Itu Anya kasih tau Gue malah bilang suruh piar anjing Lagi ya Sosone banget Tiap hari ada lu Syaratnya cuma satu Harus ada terus buat aku Kok mikir Gimana Gimana caranya Gitu harus ada terus Tapi udah om dede Intinya aku kalo sama Anya Aku temenan Temenan Cuma kemarin sempet live IG bareng Seru Seneng banget Gak pernah live IG bareng Gue lu Om dede orang Aku susah banget Aku liat Yang nonton Sekali ngepost Kayak gini Ya segen Bukan apa-apa om dede Beneran Sumpah ini dalam hati ya Kalo Demi Allah Rasulullah Kalo ke acara Hitam putih Mikirnya berebu-rebu Aku kayak Di backstage nih Nanti om dede Nanya apa ya Udah om dede Nanti bakal gini Udah serem duluan Kayak Yaudah yaudah Ntar gimana Ntar aja Gitu om dede Sumpah ini Setakut itu Tapi kalo om Anya Gak Lancar gitu aja sih Kalo ngobrol Gak tau kenapa Om Anya Gak tau Live IG sama Anya Gitu Napsu gak bro Tentunya sih Kalo aku sih Ngeliat Anya Ya Biasa aja Kadang Cuman kalo pake Baju-baju yang kebuka Ya Gimana ya Kita juga Kita kan manusia Om Deddy Kadang jadi Kalo misalkan Aku live bareng Amanya Cuman pake Tentopan doang Lu Tentopan doang Anya Masa aku Tentopan Yang ada Anya yang geli Om Deddy Kalo kayak gitu Jadi Anyanya Tentopan Ya paling kayak Aku mengharga aja Kayak Gak diliatin Gini gitu So-soan Tapi di record Jadi aku bisa Liat jelas sendirian Terus bisa di zoom Gak Gak Gitu Ya udah Cuman sekedar temenan Om Deddy Kalo sama dia Karena kemarin juga Banyak yang nanya juga Kacau nih Amanya gimana Gimana ya Temenan gitu Temenan aja Iya Ya udah Gak apa-apa temenan Masih muda kan Iya Masih muda tuh temenan Boleh lah Apalagi lagi covid Iya Kerjaan gak ada dong Gini ya Gini Om Deddy Di rumah aja Aku kan udah Pisah rumah sama ayah Iya loh Bapak lu ngasih tau gue Anak kurang ajar Eh lu tau gak bapak lu sedih Lu tau gak bapak lu sedih Sedih gak sedih juga Gitu-gitu aja mukanya Kagak Dicita sama gue Jadi pada saat lu keluar tuh Dia sedih Sedih Enggak orang Tapi emang ayah tuh tipikal Orang kayak gitu Dia seakan-akan gak memperhatikan nih Terus dia tuh seakan-akan kayak Oh iya iya Padahal sebenernya Dia tuh orangnya Ya kenapa Harus pisah rumah sama ayah Bayangin Om Deddy Kayak aku misalkan Harus first flight nih Berangkat Jam lima udah ada di bandara Waktu itu kan Tambun lagi perbaikan Masa bayangin Nyampe ke rumah Jam dua Pagi Jam tiga udah harus berangkat Gitu kan Macet Gede di jalan Ya kan Sekarang lagi covid Temenin ayah Tetep Ya kalo sekarang Justru kan karena ada kerjaan Sampai malu aku Sampai ayah tuh Chatnya bukan yang Kayak gimana-gimana Bukan hanya kabar lagi Mampir-mampir sini lah Ke Tambun Gitu Terkadang aku tuh Kayak ngerasa Aduh harus gimana Anak kurang hajar Beda banget tuh lo tadi Oh iya Openingnya Jadi jauh lama aja Enggak tapi ayah tau Akhirnya ayah tau Alasannya kenapa gitu Dan dari dulu tuh Aku memang Gini loh Gak mau Nyusahin aja Jadi dari dulu tuh Udah punya pemikiran Kayak pengen dewasa aja Dari mulai Aku nentuin Pengen jadi penyanyi aja Di belakang Tanpa sepengetahuan orang tua aja Itu udah Menurut Iki mah Iki udah Sukses untuk bisa ngebuktiin Itu buat diri Iki pribadi Itu udah bikin bang orang tua Jadi Dari dulu tuh pengen kayak gitu Dari umur 15 Ambil ini pengen tau gak Kenapa alasan Iki Sampai detik ini Pengen jadi penyanyi Dan kenapa Sampai detik ini tuh pengen Yaudah mandiri Jadi dulu Masih umur Masih kecil Belasan Terus kita Liburan Idul Fitri Terus kita kan jarang banget nih Ke rumah-rumah sodara Itu Iki tersentuh banget Kita dateng sana Terus akhirnya kita tau lah Sodara dekat Sodara jauh Dan disitu Iki Ngeliat Ternyata masih banyak Sodara Iki yang rumahnya Masih Bilik bambu Bilik bambu Terus segala macem Nah umur Iki Kalau gak salah Masih 15 tahun Nah disitu Iki ngedong'a Dan Iki ngeyakinin kayak gini Suatu saat Yang bisa mengangkat Harkat dan martabat Keluarga Dapan sodara Insya Allah Iki Kata aku tuh Pokoknya Iki pengen jadi penyanyi Yaudah Gimana nanti Jadi tujuannya pengen ngebahagian orang tua Banggain Keluarga Dan satu Ya pengen Ini ngangkat Sodara-sodara Iki yang memang Masih jauh itu Nah dan Dari umur itu juga aku Udah Gue gak temenan sama siapapun Karena kan aku Seduluh sekolah di Bandung Jadi disini pun Aku gak punya temen Di Jakarta pun Tapi banyak orang sukses Yang tidak punya temen Emangnya iya Iya Gue aja gak punya temen Iya Bokap lu juga gak punya temen Iya Iya Temen tuh orang-orang yang Yang bareng punya misi sama Kerja sama Paling gitu Iya Iya Temen tuh Ya kita temenan Iya Kita temenan Kalau ada sesuatu Kita kontak-kontakan Iya Bantuin dong gue butuh ini ya tuh Oh bantuin dong gue butuh ini Itu temenan Tapi gak temen-temen yang Gak temenan yang memang Yang begitu Iya kan Karena kita gak kepikiran Mikirnya Harus mau ngapain Kerjanya apa Iya Emang Dari umur 15 aja udah ngeyakinin Yaudah Iki ke Jakarta atau enggak Atau Eh Iki mau ninggalin Temen-temen atau enggak Ya akhirnya aku milih Yaudah Bodo amat Jakarta Pasti Jakarta gak ada apa Bang Jadi Tiga bulan gak ngapa-ngapain Nangis ya Aku segala macem Tapi orang tua gak tau Nah balik lagi The power of Ibu Jadi tiba-tiba Pas tiga bulan gak ngapa-ngapain Aku pengen balik Segala macem Dateng mama Mama tuh masih di Bandung Waktu itu Mama dateng ke Ke rumah aku Eh ke rumah Ke Tambun Terus tiba-tiba Tepukin Pundak Itu 2014 Akhir Terus mama dateng cuman Pakai bahasa Sunda Sabarnya Jadi kayak bilang Sabar Nanti juga intinya Perjuangan yang udah Ada hasilnya Bakal ada hasilnya Dan tiba-tiba Mama bilang kayak gini Nanti Awal 2015 Itu tahunnya AA Awal karirnya AA disitu Dan kejadian Kejadian dong Jadi Di Lagu Kesempuran Cinta Gitu Jadi Itu lagu heboh banget Hitam Putih juga pernah Iya dong dulu Masih malu-malu Kan masih kecil Masih gak tau A nya Bangke Bangke Kayak gitu Tapi covid sekarang Jadi kerjaan menurun Tapi sehat kan lo Yang menurut om daddy Sehat kan Sehat Iya jauh deh Iya Aku bilang iya kan Tadi Harus sehat semua Gue juga jaga kesehatan Anyway gue mau ngomongin ini Bentar Sok Gue ini punya Fatigon Promuno Jadi gue tuh minum ini Buat ngejaga Imun tubuh gue juga Karena memang sekarang tuh kan Gue butuh buat Jaga Everybody kan Need it kan Harus jaga imun tubuh Nah Ini jangan sebotol-botol Jadi minum ya Dan ini menaik Kenapa Kenapa Majuin Oh majuin Jadi Fatigon Promuno itu Ada yang baru nih sekarang Ini ada yang baru Ini adalah Imunomodulator Dia herbal Asli Indonesia Yang punya 4 kandungan herbal Dan 3 aksi Jaga daya tahan tubuh Ini keren banget Nah kemarin tuh banyak influencer yang kehabisan Karena sold out Gue gak kehabisan Karena gue malah dikasih Tapi tenang Karena nanti Tanggal 3 Agustus Ada grand launchingnya Di Tokopedia Jadi langsung aja serbu Supaya kalian gak kehabisan Oke This is Fatigon Promuno And you need this Apalagi di saat-saat covid Seperti ini Jaga daya tahuan tubuh anda Supaya tetap sehat Ingat Supaya tetap sehat Langsung serbu nanti ya Tanggal 3 Agustus Langsung serbu Karena covid itu Bingung ya Bingung Gak bisa kemana-mana Sulit buat ngapa-ngapain Apalagi kalau misalkan Di bidang Kayak iki Aku nyanyi kan Sulit kemana-mana Sekarang virtual Om Deddy Iya bener Nyanyi Di depan kamera Kelar nyanyi Gak ada yang tepuk tangan Gak enak gak sih Gak enak Om Deddy orang Nyanyi Jreng Kelar Udah kak aman Udah ya makasih Jadi gimana ya Kan kita kalau di stage itu Rindu ketika orang-orang teriak Orang-orang Antusias sama kita Jadi kalau Kondisinya berbeda Jadi kayak Susah aja Jadi cuman hanya Jadi ujung-ujungnya Jadi kayak kerja Udah kayak kerja doang Gak ada seninya gitu ya Seninya gak ada Eh Ki gue tuh mau nanya sesuatu Tapi gue gak enak nanyanya Sensitive sih Tapi gue yakin lu Udah siap sih Lu tuh udah bisa ngelepas Almarhum belum sih Belum Sampai sekarang Belum Serius Iya dan Sorry ya Tapi bener Aku kalaupun ditanya Dimanapun Aku gak pernah open Tapi kalau disini Karena ngeliat kemarin Ayah podcast disini Seterbukain itu Ya Aku tuh tipikal orang Yang memang apa-apa tuh Pendiam om Deddy Jadi yang aku lakuin Di setiap hari adalah Berusaha untuk membahagiakan orang Dan aku adalah tipikal orang Yang ketika ada di satu lunjungan Berusaha untuk ngejaga mood Lingkungan Sekitar itu Jadi terlepas dari hati aku lagi ngapain Sedih atau gimana Tapi you fake it Demi kebahagiaan orang-orang di sekitar Tapi setelah itu Merenung di kamar Apapun Iki lakuin di kamar Termasuk salah satu Gak adanya almarhumah Jadi Terpukul banget Apalagi anak pertama Dan Tahu Cerita Di balik ini semua Gue denger ceritanya dari bokap ya Kita gak bahas disini Gue denger ceritanya dari bokap Amas sangat terpukul Dan kalau bisa dibilang Belum bisa Apa ya Masih ngerasa kehilangan Masih banget sampai nonton Kemarin Kemarin sebelum disini pun Kemarin Iki baru Dari Bandung pun Tetap membahas tentang hal ini Maksud gue gini Di luar Di luar Kenapa dan mengapanya Beliau meninggal kan Berarti udah berapa lapan tuh ya Berarti Dari Januari Tahun Dari Januari Gak setahun ya Belum Januari-Februari 6-7 bulan Ya 7 bulan Bokap gue meninggal Butuh gue sekitar 3 tahun Emang Apalagi ini seorang ibu Iya Dan bayangin Dari Sebelum almarhumah mau meninggal Selama 2 tahun Aku ketemu cuma 4 kali Oh iya Because of that problem Waktu itu Ya 4 kali Dan Selama 4 kali itu pun Kita Ketemu cuma Sesingkat Itu gitu Waktu itu Jadi Ya Amas sangat terpukul lah Karena Banyak kerinduan Yang memang pengennya Tadinya Iki sampaikan Banyak hal Sesuatu yang memang Iki gak pernah curhat Ke siapapun Kalau Gak ke Mama Karena ada permasalahan itu Iki sempet Ada permasalahan Terus akhirnya Iki datang kesana Akhirnya kita Ya saling ngobrol Segala macem Saling mencurahkan Semuanya Dan Gak nyangka ternyata Curahan-curahan itu Semuanya itu Untuk terakhir kalinya Waktu sama almarhumah Gitu Wah terpukul banget Om Dedy parah Parah Karena gini Di satu sisi Aku harus berusaha untuk Mengasih pengertian Kepada adik-adik Giki gitu loh Ini gimana caranya Kedua Ketika mamah gak ada Kondisinya Aku gak lagi disitu Dan yang paling Sedihnya itu adalah Mamah gak ada itu adalah Semalamnya tuh Aku baru ketemu sama dia Perjalanan mau pulang ke Tambun Sampai tuh sempet ketemu Iya Malamnya 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 ketemu Pulang ke Tambun Jam 3 pagi Ajan subuh Udah gak ada Aku langsung lari ke Bandung Jadi itu amat Sangat terpukul Karena Jujur Aku deket sama ayah Baru Beberapa Tahun inilah Karena waktu itu kan Iki di Bandung Dan aku tuh tipikal orang yang Segen gitu Walaupun itu hanya ke ayah Aku segen itu Karena aku ngerasa Dia tuh punya beban besar Dia harus mempunyai Pemikiran besar untuk Dia ngelawak Apa-apa Iki mau curhat pun gak mau Karena takutnya Malah menjadi beban Dan malah bikin rumat Ayah Jadi Dari dulu aku deket sama mama Gitu Itu tuh momen-momen Dengar lagu apa Bisa rangi sendiri Aku tuh yang makin Paling gak bisa Dilupain itu Kemarin setelah mama gak ada tuh Jadi Wah sedih banget Jadi Terakhir aku Ketemu mama tuh Aku bilang kayak gini Mah Doain A-A Karena A Sekarang Berdiri sendiri Yang udah gak sama manajemen A-A Sekarang bikin label sendiri A-A bikin manajemen sendiri Itu A-A yakin Karena A-A pengen Mandiri A-A pengen nunjukin Ke keluarga semuanya Kata mama Terus kenapa A-A tuh gak minta Bantuan ayah Kenapa gak Gak di ayah aja Segala macem Gak Gak Maka takut A-A juga pengen Ngebuktiin ke ayah Justru Biar bikin ayah bangga Segala macem Aku cerita semua Terus aku bilang A-A pengen Bikin showcase konser Pertama kalinya Mama dateng ya Kata aku Sorry Ini tuh pada saat Mama udah jauh Ya Udah jauh Jadi itu tuh Pertemuan ke-tiga Itu curhat Nangis-nangisan gitu Terus aku bilang Mama dateng ke konser ya Dan Aku tuh udah Nge-konsepin Sama Yom Deddy Gimana caranya Mempertemukan ayah Dan mama Di satu tempat Di konser itu Karena Gak mungkin Mereka bakal Gimana-gimana Ketika mereka Udah ketemu Gitu loh Jadi aku udah Konsepin semuanya Di konser aku Semuanya udah Aku bikin Rencananya Ketemu Aku ngobrolin lagi Besoknya Gak ada Mama besoknya Gak ada Akhirnya Di Konser itu Dadakan Yang tadinya songlist Cuman 11 lagu Aku 12 lagu Aku bikin Itu konser masih jalan? Konser jalan Tanpa Mama Dan Wah Itu semua Nangis semua Satu itu Jadi aku sampai akhirnya Bikin satu lagu Yang bener-bener magic banget Jadi Hamin berapa Menuju ke konser Aku bikin satu lagu Tadinya itu lagu Untuk di album nanti Tiba-tiba aku cuman punya Lirik itu cuman ada Empat kalimat Aku take Aku cuman bikin gayet dulu Dengan empat kalimat itu Terus tiba-tiba Ngalir gitu aja Dan Pas aku dengerin Tentang ibu semuanya Ceritanya semuanya Tentang ibu Semua Kata-kata semua Tentang ibu Dan akhirnya lagu itu Aku spesialkan di konser Waktu itu Dan Wah Ngerasain banget Kalo almarhumah disitu ada Kayak Nemenin semua Ya Sedih Cuman ya kan Kita juga gak pernah tau Maksudnya Kita semua juga kan Bakal pasti Kembali ke yang atas Iya Itu gue ngerti sih Tapi maksudnya Gue juga ngikutin berita lu juga Pada saat itu ya Berita bokap Nyokap Maksudnya Terlalu dadakan Gitu loh Gak 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 sakit dulu Gak masuk rumah sakit dulu Dan dari situ juga aku Mendapatkan Pelajaran banget sih Om Dedy Tentang cinta sejati Sebenernya Dan kalo Om Dedy pengen tau Dari semua album-album aku Lagu-lagu aku Semua terinspirasi dari ayah dan mama Dari kesempurnaan cinta Aku terinspirasi dari ayah dan mama Di lagu-lagu tentang cinta Semuanya aku terinspirasi Dari latar belakang Cerita mereka Jadi ketika mereka curhat Tentang masa mudanya Itu yang jadikan lagu Aku jadikan lagu Tanpa mereka sadarin gitu Jadi ketika mereka denger Kok kayak gini-gini Akhirnya aku cerita ke mereka Kalo itu aku terinspirasi Sampai kemarin tuh Dapet banget pelajaran Ketika mama meninggal Terus Ayah datang Dan disitu aku kebuka Mata hati aku Bener-bener cinta sejati itu Orang yang pertama kali Cium keningnya itu justru ayah Cium keningnya siapa? Almarhumah Pas udah Ayah Yang bawa Ke Tuburan turunin Ayah Yang ngebacain doa Pertama kali Ayah Yang nyolatin Paling depan Ayah Yang bawa Kemakam itu aku Ayah Dan disitu Gila ini Dari cinta sejati Itu kayak gini Karena gak ada Satupun disana Yang Gak ada satupun Yang mau cium Ataupun segala macem Selain dari Anak-anak dan Ayah gitu Termasuk Maaf ya Termasuk Suami yang sebelumnya pun Kita ngeliat Ya Justru ayah yang Kalau secara logika Ayah udah bukan siapa-siapanya Mama Cuman disitu aku mendapatkan pelajaran Bahwa cinta sejati itu Seperti apa Kayak itu Secara Surat Ya Secara surat Secara hati dan lainnya kan Sangat beda ya Tapi Banyak banget lah pelajaran Yang bisa aku Dapetin Gue jadi penasaran Sorry Gue jadi penasaran What happened with the kid Sekarang di Kalian gak sih Enggak Enggak Kemarin kita sempet di Aku Cuman Ya Dari pihak sananya Gak mau Akhirnya dibawa kesana Gitu Kemarin Aku sih sebenernya kemarin juga Lagi ngobrolin juga Untuk hal itu Kayak Enaknya kayak gimana Kalau aku pribadi kan Itu masih kecil Dia gak punya dosa Sama sekali Jadi kalau aku Tapi lu Sayang gitu Sayang banget Kok bisa Ini pertanyaan Pertanyaan Bodoh sih Tapi maksudnya Aku tuh salah satu orang Dari anak-anak semuanya Gak dikasih tau Kalau mama tuh Ambil saat itu Karena waktu itu Kondisinya kan masih Belum baik Membaik Dan aku Amah sangat mengerti Karena Ya Tau latar belakang yang Tapi kok Kok bisa lu Menyayangi juga Kan sebenernya kalau Karena ngeliat mama Karena Aku ngeliat mama Bagaimanapun dia orang tua Dan bagaimanapun surga Di telapak kaki ibu Dan Jujur Om Deddy Selama aku lahir Sampai Sekarang aku gak pernah Nyakitin yang namanya orang tua Dan bahkan Aku tuh tipikal orang yang Nurut apapun tentang orang tua Sekalipun Kalau ini berhenti nyanyi Ya aku bakal berhenti Kalau kasarnya Kasarnya kayak gitu Aku bakal berhenti Karena Menurut aku Aku paling gak mau Walaupun aku Senakal apa Segala macem Tapi kalau untuk urusan ke orang tua Kayak aku tuh gak mau Sama sekali nyakitin Perasaan mereka gitu Karena aku tuh Seneng ngebaca sifat orang Om Deddy Ketika aku udah tau Sifat mama Ayah seperti ini Wah gila ya Gitu Berarti pada saat Pada saat terjadi hal tersebut Lu diantara kedua orang tua Lu ya Antara bokap dan nyokap Lu gimana itu Jadi ke ayah aku harus bersikap Seperti ini Ke mama harus bersikap seperti ini Ke ade-ade aku berusaha Untuk netral Aku tuh sampe ada momen Dimana Om Deddy Aku nyanyi beberapa pagi Aku sampe dimarahin Sama orang yang ngundang Karena Blank Nanti strek Karena Blank Sangat blank Sama sekali Nyanyi gak bener Semua gak bener Untuk permasalahan ini Apalagi ketika Pemindahan ke makam Ke kuburan Aku sendiri Karena Iki ngerasa Memang ya ayah Bukan siapa-siapanya lagi Biar ini urusan Iki Dan tanggung jawab Iki Itu Wah Gila Tapi untungnya Aku ngerasa Yang ngebuat aku nyaman Untuk bisa ngejalanin Dan meneruskan itu semua Itu ya karena Iki Ada ngeliat disitu Sosok mama Sosok mama yang memang Ngesupport Iki Kayak Dari dulu memang Udah aku yakin Dan gimana pun Sampai kapanpun Gitu ya Iki bisa ada di titik ini Juga karena berkat Orang tua Iki Jadi segimanapun Permasalahan kemarin Kayak kita ya Gak mau jadi anak yang durhaka Gitu Segimanapun Iki melakukan Hal jelek Atau disengaja Ataupun gak disengaja Ke orang tua Kayak gak mau lah Bikin durhaka Jadi kemarin mama bilang Ah mama tuh udah Punya bayi Gini-gini-gini Alhamdulillah Sekalipun aku marah Sekalipun aku marah Paling aku marah Bercanda Kayak mama kenapa Gak bilang Begitu juga Iya Mama kenapa Gak bilang Padahal kan Kalau mama bilang Juga jadi bisa tau Bisa juga Merhatiin Kesehatan mamanya Terus juga Bisa tau Maksudnya tuh Mama Ya lagi hamil Kayak gitu Tapi ya Tahunya kan baru sekarang Tapi ya gak apa-apa Terus mama Mama pun sampai bilang Kayak Mama tau Takut Kecewa Mama tau Mama udah sakit hati Dan Gue bilang setulus-tulusnya itu Kayak Enggak mah Justru Justru A pengen ngebuktiin ke mama Kata Kalau bukan anak yang memang Dura haka Dan A pengen jadi anak yang berbakti Tapi itu kan butuh Pengorbanan Gak semudah itu loh Lu nerima hal Itu Gak mungkin 100% lu nerima hal itu Dengan Biasa dong Tapi Ada yang lu korbani Gak tau ya Gak tau ya Gak tau Karena mungkin Ya itu tadi Aku melihat sosok Ya dia yang ngelahiri Niki Dia yang ngelahiri Niki Mau segimanapun Niki harus tetap bisa menghormati Dan menghargai Masa kita ke Orang lain bisa menghargai Menghormati sebegitunya Tapi ke orang tua Masa Niki gak bisa Gitu aja yang ada di patokan Niki Dan Dari dulu Niki berkarir Niki pengen Seperti yang ada di titik ini Kan Buat mereka Demi mereka Membanggakan mereka Jadi yaudah Alhamdulillahnya Aku senengnya tuh ya Ada titik dimana Sebelum mamah gak ada tuh Kita Saling curahkan gitu Kita saling Saling ngobrolin Apapun yang ada di pikiran kita Masing-masing Itu sih enaknya Sulit jawabatnya Tapi Tapi thank you ya For all the answer Karena gue sendiri Gue juga Gue ngobrol sama bokap Terus gue gak kebayang Kalau ada di posisi lu Seperti apa Itu Ya gak semudah itu Tapi ada penyesalan lah ya Berarti ya Konser Jadi mama gak bisa lihat Ya banyak sebenarnya penyesalan Karena kan Nanti kalau lu jadian sama Anya Mama gak tau Yang salah satu yang jadi penyesalan Aku gak bisa ngenalin Nanya ke mama Iya banyak banget penyesalan Mama jadi gak bisa nemenin Pas nanti nikah Sama Sama siapapun Sama siapapun Kita gak pernah tau Di depan nanti Iya kan Penasaran sama siapa Iya sama siapa aja lah Kalau aku ma Iya 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 Yang penting nyaman Dan selalu ada di setiap saat Biar-biar anjing Tapi kayak Terakhir aja lah Iya Aku boleh minum kan om nedi Boleh 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 Jadi sekarang Dengan adanya covid-19 Ini Karya lu gimana Jujur Sebulan Dua bulan awal Aku gak berani Ngeluarin karya apapun Karena sensitif Sensitivenya adalah Ditakutkan dengan aku Mengeluarkan lagu Tentang cinta-cintaan Tidak sesuai dengan Situasi Kondisi Setelah itu Bayangin sedih banget Februari aku rilis Lagu tak lagi sama Tiba-tiba beberapa bulan Kemudian Itu rundung lagu aku Jangan dengerin semua Astaga ya Aku mau Bentar buka aja Astaga Kata aku pusing Yaudah Nah disitu lu mulai takut Dan takut sensitif Akhirnya aku ngerilis single Lagu tentang melawan demi dunia Karena terinspirasi dari Ya kondisi saat itu Lagi ramai-ramainya Yang membuat terinspirasi Itu tadi om Dari banyaknya kru Pegawai Para pekerja seni Yang sulit ya Yang freelance Yang kayak gitu-gitu Yang sulit Aku bikin lagu itu Ngeberaniin diri Ya Ya alhamdulillah Direspon positif Mungkin Karena memang Satu kondisi Gitu loh Jadi Kalau untuk sekarang Harusnya aku bulan Tahun ini tuh album Album Harusnya album Cuman Ya mundur Tapi ya Sabarannya Ya tapi kita gak bisa Diam juga masalahnya Ya sabar Tapi bersyukur juga ya Kemarin Yang kalau Misalkan tadinya Aku buru-buru aja album Mungkin Iki gak bisa Dapetin materi yang baru-baru lagi Justru karena mundur Terus aku bikin lagu banyak Terus ternyata Dapat materi yang lebih bagus Dari yang mau dirilis Akhirnya aku Dapat keuntungan kayak gitu Sampai akhirnya ya Aku tuh senang konsep Jadi akhirnya tuh Aku punya konsep terakhir tuh Rencana sih Bulan depan Aku tuh ada Trilogy Project gitu Jadi aku bikin tiga lagu Aku bikin tiga lagu Yang memang satu cerita semuanya Semuanya videoklipnya tuh nyambung Videoklip satu, dua, tiga Hanya satu model Aku yang bikin ceritanya Hanya satu model Hah? Model apa? Hanya satu model Model apa? Videoklip dong Kan ini videoklip Satu model apa maksudnya? Satu model Cewek Oh satu model Beneran model? Model Gak kan bisa aja Oh maksudnya Jadi model Ini model cewek Jadi pake satu model cewek Hanya-hanya Bukan Kan gak bisa tahun kemarin Aku bilang Ya kan ini nanti katanya lu Ya aku kemarin udah ketanya ke Hanya Hanya-hanya ya gak bisa Katanya Rame Jadwalnya Jadi ya Mau cari yang bisa aja lah Udah Yang bisa nemenin Setiap saat ada Kayak dia Masuk aja terus Masuk Ya udah kita tunggu lah ya Siap Terima kasih banget Terima kasih Terima kasih Salam sama Anya Kalau ketemu ya Salam aja Anya Anya Dwin off Ini Anya Anya Nelfon Let's close this 5,4,3,2,1 Gloss the top Sini 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 Terima kasih.